Halo Leo, selamat datang di Freedimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga semua Leo di luar sana dan siapapun yang nonton diberikan keberkahan dalam rejeki, cinta, kesehatan, dan kemudahan apabila kalian ada dalam suatu kesulitan. Hari ini adalah giliranmu Leo untuk dilihat kisah cintamu di bulan Januari untuk singles, untuk yang double. Maksudnya double adalah yang sudah punya pasangan, sudah pacaran, atau sudah berumah tangga, seperti itu. Oke, kita akan mulai dari singles dulu ya. Tapi aku ingatkan, lovelist, bahwa ini ada tetap pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok ya. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading di mana nomornya banyak lewat ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu ya. Oke. Ada S of Sot terbalik. The Lovers, ini untuk singles lho. Oke, oke. Action, judgment. Oke, oke. Ada The Sun Reverse, oke. Di page of the deck-nya, coba aku cek. Ada Page of Points, oke. Sebenarnya ya, ini untuk Leo, untuk singles lho. Aku sih rasa ya. Ini ada Knight of Pentacles juga. Aku sih lihat ya, lovely, sepertinya kehidupan percintaanmu di Januari ini sudah mulai sepertinya ada suatu pencerahan. Sepertinya di awal tahun 2022 Januari ini, kamu seperti menapaki suatu tahun di mana ini adalah tahun cinta untukmu. Seperti itu ya, kalau aku lihat untuk para singles. Karena di sini ada Ace of Sot-nya terbalik, ada Desa terbalik. Ini menandakan ya, matahari itu emang bermuncul sedikit ya. Seperti itu. Dan raihan takdirmu, mimpi-mimpimu, sepertinya sih, Insya Allah terwujud. Seperti itu, kalau aku lihat ya, terutama di cinta. Sepertinya, kamu akan ketemu seseorang di tahun ini. Tapi di Januari, aku rasa ya, kamu bisa merasakan pertanda-pertanda itu datang kepadamu. Aku sih rasanya seperti itu ya, pertanda-pertandanya itu. Misalnya, tau-tau kamu suka happy aja ya, atau tau-tau kayak ada semburuat rasa. Kayak, tau-tau happiness itu datang ke kamu. Senang mendengarkan musik. Kamu mengerti liriknya. Kalau mendengarkan musik ya, itu yang aku alami kalau falling in love. Kayak musik itu kayak berbicara ke kamu. Seperti itu aku lihat ya. Oke, coba aku buka ya, tarifikasi ya. Untuk Januari ini apa ya. Ada suatu keputusan yang harus kamu buat, atau suatu ketetapan hati yang harus kamu buat, di 2022 ini, nanti ya, 2022 maksud aku nanti, untuk seperti punya suatu resolusi, bahwa kamu akan menemukan cinta yang selaras. Manifestasi. Seperti itu kalau aku lihat ya. dan lebih manifestasinya ini harus ditekankan bahwa kamu percaya Tuhan akan memberikan kamu cinta. Tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan. Ya, oke, oke, coba kita lihat lagi di back of the deck-nya ada Queen of One. Hmm, oke, oke, oke. Sepertinya kenapa kamu harus punya ketetapan seperti itu? Karena kamu harus menutup energi masa lalu. Kalau aku lihat ya, seseorang yang sepertinya masih ngebelenggu dirasa. Seseorang yang masih menghantui kamu, aku rasa. Walaupun karena ini ada untuk single, bisa dimungkinkan kamu emang udah kutus, udah lama. Kamu harus menangkap energi positif. Ya, seperti digambarkan desain ini. Positivity. Di mana kamu harus dapatkan di Januari ini. Mulai memupuk energi positifmu. Mulai memupuk, membuat suatu manifestasimu. Ditulis boleh. Ya, malah lebih baik ditulis kalau aku ya ditulis. 2022 resolusimu cinta. Resolusimu menutup pintu masa lalu. Resolusimu untuk lebih positif buat ke depan. Kamu akan mendapatkan cinta. Ditulis aja cintanya seperti apa. Kayak gitu ya. Oke. Dan aksinya apa? Ya, sepertinya lebih membuat suatu hal-hal positif untukmu. Ya, seperti itu. Kalau kamu sayang sama orang misalnya nih. Sayang sama pacar dulu. Seperti apa sih? Nah, lakukanlah seperti itu. Tapi ke kamu. Memberikan perhatian. Menyayangi dirimu. Memberi apa ya? Kayak hadiah untuk dirimu. Ya, seperti kamu dulu memberi hadiah kekasih. Seperti itu. Jadi, Januari untuk para singles adalah sebagai suatu batu utama di mana kamu letakkan fondasimu. Seperti itu. Aku lihat. Karena ke depan kamu bisa dimungkinkan di 2022 ini. Ya, ketemu seseorang yang bisa membuatmu exciting ya. Seperti digambarkan trikoin ini. Masih terbalik berarti emang di Januari ini adalah kamu membuat fondasi. Seperti itu ya. Oke, single. Sekarang aku akan beralih ke yang double. Bye. Oke, Leo. Untuk yang double. Untuk yang sudah punya pasangan ya. Coba kita lihat cerita cinta Januari-mu ya. Mudah-mudahan mengarah ke sesuatu yang lebih serius ya. Oke, Bismillah. Tapi aku ingatkan ya, Leo. Bahwa ini ada tetap pembacaan umumnya. Jadi, tidak mungkin nyambung 100%. Sering aku lihat ada komen. Nggak di aku aja ya. Video aku aja. Mungkin di video orang juga suka. Aduh, nggak nyambung ya. Berarti emang bukan untukmu ya. Oh my God. Ada three of cup. Ada three of coin. Oke, two of cup. Sepertinya ya. Untuk para Leo yang double. Yang sudah punya pasangan. Sepertinya kamu di Januari ini kayak terbelah ya. Harus memutuskan sesuatu yang nggak mau kamu putuskan. Harus memilah di antara sesuatu yang nggak mau kamu pilah-pilah. Seperti itu kalau aku lihat. Oke. Sepertinya ya. Sebelum Januari ini. Pernah ada sesuatu. Dimana itu ada seseorang masuk di kehidupan cintamu. Bisa kamu, bisa sih dia. Dimana punya orang baru gitu loh. Ada orang ketiga kalau aku lihat ya. Seperti itu. Ada orang ketiga men. Ada page of cup. Ada three of coin. Three of cup. Udah terbalik. Dan ada dua pialanya juga terbalik. Berarti ikatanmu hampir luruh. Ya, seperti mau luruh gitu. Masih ada relationship itu. Tapi sepertinya keganggu aja. Dan kamu belum bisa memutuskan. Apakah harus gimana bersikap. Seperti itu ya. Oke, oke. Coba aku tarik klarifikasi ya. As of short. The food. The world. Sepertinya ya. Cintamu nih di Januari seperti redup. Ya, kalau aku lihat seperti itu. Tapi kamu belum memutuskan untuk. Untuk gimana. Berpisah. Belum juga ya. Seperti itu mempertahankan. Ya, masih mempertahankan. Aku rasa seperti itu ya. Jadi seperti digambarkan the world ini. Ya, sepertinya. Seseorang dari jauh emang datang. Memikatmu atau memikasi dia. Yang sehingga. Ya, hampir meluruhkan cinta kalian lah. Aku lihat seperti itu ya. Di Januari sepertinya kamu harus menghadapi masalah ini. Maksudnya bukan untuk. Apa ya. Bukan untuk memutuskan untuk pisah. Atau memutuskan untuk tetap. Tapi lebih ke. Membicarakan masalah ini. Dengan kepala dingin. Kalau aku rasa seperti itu ya. Coba aku buka lagi ya Leo ya. Aku sekarang buka pesan aja untukmu ya Leo. Ups. Sebentar ya. Aku bisa buka pesan aja untukmu. Hmm. Seven of coins. Death. Oke. Six of cups. Eight of coins. Oke, oke. Di back of the date-nya ada The Moon. Aku sih lihat ya. Sepertinya energi pengkhianatan ini besar banget ke kamu. Besar banget efeknya gitu ke kamu. Ya, seperti itu. Sepertinya aku rasa kamu udah nunggu. Kamu udah coba untuk mengkonfrontasi masalah ini. Tapi sepertinya tidak ada perbaikan. Di kamunya pun kamu masih juga susah untuk melupakannya. Ya, kalaupun masih di relationship tersebut. Kamu kayak masih tidak bisa menghilangkan hal itu. Sepertinya digamarkan The Moon. Nah, seperti competing ini kayak masih merangkak ke kamu. Masih menghantui kamu. Sepertinya ya. Jadi untuk sebagian aku rasa ya. Kamu mencoba untuk berdamai. Ada yang berdamainya intimasi stay. Aku lihat. Ada juga yang sepertinya lebih condong seperti move on. Aku lihat ya. Untuk meninggalkan relationship ini. Aku rasa seperti itu ya. Karena apa yang terjadi? Ada strength. Kamunya sepertinya berubah menjadi kamu yang baru. Sudah punya kacamata baru dalam relationship ini. Lebih ke depan lagi bagi yang move on. Aku rasa kamu akan ketemu the lovers ya. Tapi apapun itu. Januari ini adalah waktu kamu untuk lebih memutuskan untukmu. Untukmu ya. Bukan karena aduh kasihan bakal aman. Kasian si dia. Tidak. Tapi memutuskan untukmu. Oke. Makasih banyak ya. Leo Double. Leo yang sudah punya pasangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Doa terbaik untukmu. Jangan lupa tetap kasih aku like sudah ya. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum ya. Bye.